Al-Fatihah Bahkan menjadi salah satu sunnah Littiba'i sunnah Mengikuti sunnah dari Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Menikah Orang yang menikah Maka dia akan mendapatkan setengah daripada agamanya Subhanallah Sekarang bagaimana Ketika tiba-tiba kita mendengar Ada manusia dia menikah Dan makhluk halus Yang kasar dengan yang halus Sesuatu yang tidak masuk akal Tapi mungkin saja bisa terjadi Lebih baik kita saksikan Mudah-mudahan ada manfaat buat kita Selamat menikah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Darmawan, kemarilah. Selamat menikmati. Aku Iqbal, sahabatmu. Kamu betul Iqbal? Kamu sudah mualim? Sudah haji? Iya. Kenapa saya... Kita bertemu di sini. Ya, saya tidak tahu. Dimana ini? Kita ada di dalam masjid. Ya, maksud saya... Kenapa tiba-tiba saya di sini? Petunjuk kaib. Petunjuk kaib? Ya. Dengan petunjuk kaib pulalah... Aku bisa mengetahui keadaan istrimu. Oh. Jadi... Kamu sudah mengetahuinya? Dia sedang koma, kan? Ya. Sudah hampir tiga bulan... Dia berada di antara hidup dan mati. Lemas... ...dan tidak bergerak sedikitpun. Kasihan dia. Istrimu melihat Jin. Tapi saya tidak melihat. Kamu tidak melihat. Tapi Jin itu berniat mengawini istrimu. Apa? Saya akan berusaha mengobat istrimu. Iya, iya. Iqbal? Assalamualaikum. Saya mau ketemu Pak Darmawan. Makan. Iqbal! Iqbal? Iya, Bu. Dia ke sini untuk Bu. Untuk Aisyah. Betul, Bu. Tuh, Tuh, Tuh. Bukankah kamu yang... Ah. Ayo masuk. Ayo. Oh, iya, Pak. Saya baru ingat. Iqbal ini terlambat melamar Ratu Aisyah. Karena didahul oleh Darmawan. Oh, iya, betul. Kamu yang kalah bersaing... ...dalam memperbutkan cinta anak saya, kan? Pak, sudah lah. Jangan lagi dibahas. Yang penting, dia ke sini untuk mengobati Aisyah. Iya, kan? Iya. Saya akan mulai pengobatan setelah Aisyah. Bisa semua. Insya Allah, Pak. Sampai jumpa. Tidak. Tidak. Aku manusia Bukan suami perempuan yang bakal aku kahwini itu kan? Siapapun aku, engkau tidak boleh mengawini perempuan yang sudah bersuami Bukan peraturan manusia Bukan peraturan manusia Melainkan agama manusia Melanggar dan ingkar dari ajaran agama Arti berpaling dari ajaran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itu kufur Dan kufur adalah kafir Suatu perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat Siapa namamu? Tidak akan aku sebutan untuk jin semacam kamu Aku punya nama Semua manusia harus tahu Namaku Kamaruk Ingat ya, Kamaruk Aku tidak perlu namamu Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya dari kaum Kaum setan Dari jin maupun iblis semacam kamu Tidak bisa Ya, karena kaummu dan kaum sebangsamu Berasal dari semacam percikan cahaya api yang sangat panas Sedangkan manusia tercipta dari tanah Manusia jauh lebih sempurna Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa selamat menikmati bagaimana pengobatannya Aisyah? pengobatan baru akan dilakukan setelah Aisyah dan kita harus yakin bahwa Aisyah itu dimasukin jin Dar, kamu ingatkan hampir semua orang menyatakan Aisyah harus dilobati di melalui terapi kebatinan tapi apa hasilnya? Bu Ibu kan pernah memadukun untuk memaduk Aisyah tapi iya jin dokun itu kalah Bu Bu Iqbal itu bisa merugiah dan menurut dia hanya manusia yang bisa mengalahkan jin meskipun jin itu memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi Bu lantas bagaimana kamu bisa yakin terhadap orang yang baru bertemu kembali dan mengaku ahli rugiah petunjuk gaib Bu omong kosong memangnya kamu pernah mengalami kejadian gaib? ya dari mimpi mimpi bukan kejadian gaib ya memang bukan Bu tapi hal gaib itu bisa didapat dari mimpi dan itu kuasa Allah Aisyah 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 Iqbal ke mana? Tidak tahu, Pak. Sebentar. Di kamar mandi tidak ada. Kalau saya simak dari semua Om Mena Iqbal, pasti dia kalam gaib, Pak. Dan kita nggak mungkin bisa melihatnya. Ya, artinya dia itu tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Seharusnya Aisyah dibawa pula ke alam gaib untuk diobati. Supaya lebih cepat sembuh. Najo kamu, kalau dia tidak kembali bagaimana? Ya, pasti mati, Pak. Berarti kalau Iqbal tidak balik, pasti mati juga, dong? Tahu. Nggak tahu, Pak. Tahu. 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 Itu juga berbeda. Siapa penculik itu? Seperti saya sebutkan tadi, namanya Kamarung. Salah satu bangsa kami, Memar Gokinya, sedang menculik seorang perempuan manusia yang akan dikawininya dan dijadikan istri. Dan perempuan itu disimpan di suatu tempat yang dindingnya tidak bisa ditembus oleh kami, kecuali manusia. Sebab, setiap makhluk kami yang berusaha menembus masuk ke dalamnya, dipastikan tubuhnya akan hangus. Iya, betul. Kami akan menghukum si Kemarung itu. Karena dia bersekutu dengan iblis. Tapi, tapi bagaimana? Tidak bisa. Manusia, kami membutuhkan seorang manusia untuk bisa tembus ke Alamsar dan melemparkan si Kemarung itu keluar. Iya, lemparkan dia keluar. Kami akan menangkapnya di luar. Tolong manusia. Dan manusia itu adalah kamu. Iya, insya Allah. Saya mau mengambil perempuan itu dari penculitnya. Iya, insya Allah. Semua tindakan kita diberkahi oleh Allah. Aku akan menangkapnya. Pandang, pandanglah aku. Aku akan mengawinimu, sayang. Aku akan mengawinimu, sayang. Kebukankah. Dan kau akan mengawinimu. Sampai jumpa. 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 ...balik kadar. Pergi jauh, pergi jauh. Lampu-lampu balik kadar. Cintipin, setan haru, setan cetamin... ...yang ada di rumah ini. Pergi jauh, pergi, pergi jauh. Manta apa itu? Mengusir jin. Jin? Di rumah saya ada jin? Ada, ibu melihatnya. Di sekeliling sini, di setiap pojokan. Tetapi, sekarang sudah tidak ada. Sudah, sudah saya usir semua. Anak ini sakit. Enggak, saya gak sakit. Sakit ditinggal suami, sudah pasti. Tapi yang berat. Kembali beberapa jin, ingin menguasai tubuhnya lagi. Mereka, makhluk-makhluk itu, bertengkar satu sama lain. Untuk mendapat giliran, memeluk dan menyebadan itu punya. Hehehe. Ah, tetapi sebelum makhluk itu mencapai kata sepakat. Dan yang akan berakibat patel bagi Neng Ratu Aisyah. Seperti kejadian sebelumnya. Sebaiknya saya obati dulu. Mbak, Ratu Aisyah sudah tidak sakit lagi. Jinnya sudah diusir kabur oleh Kiai Iqbal. Itu pengobatan Rukiah dengan Al-Quran. Jin yang merasuki dan berusaha mengawini anak saya, bukan hanya kabur, tetapi sudah mati terbakar, Mbak. Oh, oh, oh. Saya dengan sihir batin. Yang artinya dengan menggunakan sihir batin, saya bisa membuat gelas di atas meja ini bisa terbang. Mau lihat? Hehehe. Hehehe. Puh! Itu sihir. Sihir batin berbeda dengan ilmu sihir. Untuk apa kamu datang kemari? Ibu yang memanggil. Untuk apa, Ma? Mau memanggil Darmawan supaya kembali ke sini. Untuk apa, Bu? Dia tidak bisa begitu saja seenaknya meninggalkan kamu, Aisyah. Bu, Mas Darmawan sudah resmi menceraikan saya. Bahkan saya punya surat tuntutan atas kehamilan saya dari pengadilan negeri. Kenapa dia jadi begini, Ma? Ada jin lain yang membuat dia begitu. Saya akan mengirim jin lain untuk membunuhnya. Ingat, Ma. Kamu sudah pernah gagal. Ingat itu. Mudah-mudahan ibumu menginsapi bahwa sesungguhnya, Mbah Jang Joang itu menggunakan sihirnya ketika dia tidak mampu mengubati ratu. Dan sekarang sesungguhnya dia cuma ingin membuktikan bahwa keampuan ilmu sihirnya itu. Benar, Kiai. Dari pertama, ayah sudah menduga itu, Nak. Tapi kenapa harus melalui ibu? Karena ibumu percaya sama dia. Dan sekarang, yang terpenting, kita harus menyelamatkan Darmawan. B licensed ijah-b vedere. Dia menang-tikap. Dan kemudian saya tahu kamu sayang merah wengalaman. Apa yang menuhkan, kita bisa pergi ke tempat? Terima kasih. 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 Terima kasih.